Halo Juragan Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Pembusukannya tidak sempurna karena terlalu asam. Jadi, kurang subur untuk pertanian. Tapi, Juragan masih bisa tanam cabai di lahan gambut dengan melakukan cara olah tanah gambut berikut. Pertama, persiapan lahan cabai. Sebelum menanam, tinjau dulu lahan Juragan. Pastikan lahan terkena sinar matahari. Bila tanah tidak rata atau ada air yang menggenang, maka ratakan dulu. Atau dengan meninggikan lahan tanam agar tidak ada lagi air yang menggenang. Kedua, pengapuran lahan gambut. Kader asam pada lahan gambut bisa dinetralkan dengan kapur dolomit. Caranya, dengan menaburkan kapur pada bedengan yang sudah jadi. Setelah itu, dibiarkan selama satu minggu agar terpapar sinar matahari dulu. Ketiga, membuat pupuk dasar bokashi. Pupuk untuk lahan gambut yang disarankan adalah pupuk bokashi yang mengandung unsur hara tinggi. Untuk membuat pupuk bokashi, Juragan membutuhkan pupuk kandang, bahan kompos, seperti jerami, sekam, dan serbuk dergaji atau sisa sayuran, EM4, gula, dan buah. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Buah, misalnya pepaya, dijus, lalu ditambahkan 1-2 ons gula, dan dilarutkan dalam seember air. Setelah dicampur, tambahkan 1 liter EM4 ke dalam larutan tersebut. Lalu, tutup dan diamkan selama kurang lebih 3 hari. Selanjutnya, siramkan pada campuran pupuk kandang dan kompos, dan tutup menggunakan terpal sekitar 1-2 minggu. Keempat, pemupukan dasar di lahan gambut. Selang 2 minggu dari pembuatan pupuk bokashi, Juragan bisa melakukan pemupukan dasar pupuk bokashi, dengan tambahan pupuk NPK dan TSP-36. Begini caranya. Pertama, taburkan dulu pupuk bokashi secara merata pada bedengan. Taburkan juga, pupuk NPK untuk lahan gambut dan pupuk TSP-36, dengan perbandingan 1-1. Pastikan, Juragan mencampurnya rata dalam bedengan tanah gambut. Pada musim kemarau, Juragan bisa menambahkan pupuk urea atau ZA, tapi jangan lakukan itu di musim hujan, agar unsur N tidak berlebihan. Setelah itu, tutup kembali bedengan, dan lapisi dengan plastik mulsa. Sedikit catatan, ukuran bedengan yang baik di lahan gambut adalah selebar 100 cm, dan tingginya minimal 15 cm. Sedangkan jarak antar bedengannya, paling tidak 50 cm. Itu tadi cara olah tanah gambut untuk menanam cabai rawit. Sementara itu, tips tanam cabai rawit di lahan gambut adalah sebagai berikut. 1. Perbanyak pupuk organik yang digunakan sebagai pupuk dasar, agar pengaruh asam dalam bedengan berkurang. 2. Tambahkan tanah lain, seperti tanah pasir dan sebagainya pada bedengan, untuk menciptakan lahan yang berpihah netral. 3. Semprotkan ZPT Ausin pada persemaian benih, agar benih cabai cepat membesar. 4. Semprotkan ZPT GA dan Ausin pada waktu pembungaan, serta pada saat buah masih hijau, agar produktivitas buah dan ukuran buahnya meningkat drastis. 5. Segera lakukan pengocoran dengan dosis ganda setelah panen ketujuh, agar tanaman mampu membesarkan buahnya pada gelombang pembungaan yang kedua. Kurang lebih seperti itu juragan, beberapa cara dan tips tanam cabai di lahan gambut. Selamat mencoba, dan semoga berhasil. Budi daya cabai di lahan gambut akan jauh lebih mudah, jika juragan menggunakan benih yang tahan penyakit, dan daya tumbuhnya tinggi. Sampai sini saja pembahasan kita, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.